Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel Today, I have a new English listening for you Hari ini, Mr. Wisnu punya pembelajaran yang baru untuk kamu semua belajar di rumah The new title is question words Yang artinya adalah kata tanya dalam bahasa Inggris Itu berguna untuk kamu mempelajari bahasa Inggris khususnya kalimat tanya Nah, before we start our lesson today Sebelum kita mulai belajar Sebelum kita mulai materinya Let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi, Zidni, Irma, Walzubni, Fahma, Biroh, Matika, Ya'arhamah, Rohimin, Amin Baik, kita mulai saja pembelajarannya Question words dalam hal ini kita bagi menjadi sevens Kita bagi menjadi tujuh Yang pertama kita baca ponensisnya dulu What, who, when, well, why, how, how many, how much One more time, satu kali lagi What, who, when, well, why, how, how many, how much Nah, apa itu atau untuk apa kalimat tanya ini What artinya apa Tujuannya adalah untuk menanyakan things Apa itu things Artinya adalah benda Atau sesuatu Maka pertanyaannya adalah menggunakan cata what Kemudian who artinya siapa Berarti mengarah kepada orang Person Disini ada tulisannya person, orang Kemudian Ada yang ketiga adalah when Apa itu when When artinya tapan Berarti kalimat kapan Atau kata kapan ini When Ditujukan untuk menanyakan Asking about time Menanyakan tentang waktu Ya Disini tulisannya time Waktu Kemudian Well Kata tanya yang menanyakan Dimana Berarti hubungannya tentang Place Atau tempat Ya, disini tulisannya place Kemudian Ada why Why itu adalah kenapa Atau mengapa Itu lebih kepada Ya, hubungannya Dengan reason Alasan Reason Kemudian Ada yang keenam How Apa ini how How artinya adalah Bagaimana Tentunya Untuk bagaimana ini How Lebih hubungannya kepada Ada proses How do you get there Bagaimana kamu bisa kesana Ya, itu adalah proses Kemudian Yang ketujuh ada How many Atau how much Pecahan dari how Yang artinya apa Yang artinya apa How many dan how much Berapa Berapa Banyak Berarti ada hubungannya dengan Count Apa itu count Artinya jumlah Ya, counting Menjumlakan Nah, sampai sini Kata-kata Tanyanya Sudah paham Untuk Question world Nah Materinya Hanya Segini saja Ya Tidak banyak Insya Allah Bermanfaat Dan juga Membuat kamu Berkembang Bahasa Inggrisnya Insya Allah ya Dan Kita akhiri Pembelajaran kita Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Dan doa penutup majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila anta Astagfiruka Watubu ilai Don't forget to subscribe Like, comment, and share Jangan lupa Tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Pastinya ya Dan juga Share video ini Video singkat ini Video pembelajaran singkat Kepada teman-teman kamu Keluarga kamu Atau siapapun itu Yang ingin belajar Bahasa Inggris tentunya ya Yang pemula Yang baru belajar Dan sebagainya Karena Men share video Pembelajaran adalah Bukti kamu Men share kebaikan Dan insya Allah Jika kamu men share kebaikan Kamu mendapatkan pahala Dan tentunya Mendapatkan pahala Dari orang yang menuntut ilmu Insya Allah Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Next time We meet again Sampai ketemu lagi Di lain waktu Goodbye